Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel kami channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi pada video kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai formasi P3K formasi P3K tahun 2024 ini usulan dari pemda masing-masing yaitu formasi CPNS dan formasi P3K untuk seleksi tahun 2024 ini rinciannya rincian formasi dengan berbagai kualifikasi pendidikan dan berbagai jenis formasi jabatan dengan berbagai jenis jabatan dan kualifikasi pendidikan disini sudah dirincikan kemarin sudah pernah saya bagikan mengenai jumlah besar jumlah besar kuota formasi CPNS dan P3K tetapi hari ini video ini saya bagikan mengenai jumlah ataupun lebih detail ya formasi formasi detailnya baik jabatan kualifikasi pendidikan penempatan di dalam file ini sudah lengkap semuanya baik kita lihat salah salah satu wilayah ataupun pemda yaitu Bupati Malang ini dari Malang dari pemda Malang usulan dari pemda Malang kita lihat alokasi formasi mempan ini yang disetujui mempan ini yang dari usulan dari pemda guru usulan dari pemda kita lihat 1105 dan diterima oleh mempan sama juga 1105 tenaga kesehatan 340 diterima 340 tenaga teknis 4733 dan diterima oleh mempan disetujui oleh mempan 4733 juga dengan jumlah 6178 formasi semuanya ini khusus P3K pemda Malang ini khusus P3K tidak ada CPNS CPNS 0 tidak ada usulan ini diusulkan khusus P3K guru tenaga kesehatan dan tenaga teknis dan kita lihat rincian formasinya ini sini rincian formasinya nama jawatan kualifikasi pendidikan alokasi formasi dan unit penempatan ini ku kepada guru ini P3K guru pertama guru yaitu yang pertama guru ahli pertama ataupun guru matematik guru ahli pertama matematik dengan kualifikasi pendidikan yaitu kualifikasi pendidikan yang memang sesuai dengan aturan kemampan yaitu sesuai dengan aturan kemampan yang linier dengan guru matematik kualifikasi pendidikan yang memang linier dengan guru matematik dan kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja unit jabatan fungsional guru tahun 2024 ini masalah kualifikasi pendidikan yang memang linier dengan guru matematik jumlah formasi yang berapa orang 20 20 formasi penempatannya yaitu pemerintah Kabupaten Malang dinas pendidikan ini nanti sesuai dengan dinas pendidikan menempatkan di sekolah mana saja yang memang dibutuhkan ini yaitu guru matematik dan guru ahli pertama agama kristen dan budi pekerti 6 formasi dan guru konseling 6 formasi dan guru penjaskes guru penjaskes yaitu 69 formasi dan kita lihat seterusnya ini khusus formasi malang dan ini banyak sekali formasi guru SD guru ahli pertama guru kelas yaitu 840 formasi ini akan ditempatkan di dinas pendidikan yaitu sesuai dengan sekolah-sekolah yang membutuhkan guru SD dan mengenai kualifikasi pendidikan yaitu yang memang linier dengan guru kelas SD karena sekarang sudah banyak jurusan-jurusan yang lain yang memang linier dengan guru SD seperti guru bahasa Inggris guru fisika ini sudah bisa juga mengajar sebagai guru kelas SD yaitu itu masalah linier bisa dilihat video sebelumnya sudah pernah saya share mengenai kuali yang linier dengan guru kelas SD ataupun PG SD kita lihat formasinya ini mengenai ini ini sudah ke dalam bidang kesehatan formasi nakes B formasi nakes administrasi administrator administrator ahli pertama administrator ahli pertama keperawatan dan profesional ini nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri mengenai kualifikasi pendidikan penempatan dan nama jabatan ini khusus formasi malang dan kita lihat lagi untuk pemda yang lain ya ini Bupati Tabolang yaitu Pemda Tabolang kita lihat berapa jumlah formasi ini usulan dari Pemda Tabolang yaitu ada CPNS dan ada P3K CPNS untuk guru 0 CPNS untuk tenaga kesehatan ada 22 orang tenaga CPNS untuk tenaga teknis ada 68 orang dan diterima sesuai dengan usulan dari pemda diterima oleh Mampan sesuai dengan usulan pemda dan kita lihat ini yang pertama CPNS formasi CPNS nakes yaitu profesi apotekar gizi kesehatan masyarakat formasi analis kesehatan dan bidan pendidik penempatannya di dinas pen kesehatan Pemda Tabolang ini formasi CPNS asisten apotekar di tiga formasi di tiga kebidanan spesialis ini Bapak Ibu bisa melihat sendiri di dalam video ini ini yang formasi CPNS ini tenaga teknis formasi CPNS tenaga teknis ada 68 formasi hukum analis hukum ahli pertama S1 hukum analis hukum ahli pertama juga S1 hukum penempatannya di pemberdayaan masyarakat dan desa kita lihat lagi kita lihat di P3K kita lihat di formasi P3K P3K Pemda Tabolang ini ada guru formasi P3K P3K guru ada formasi 810 formasi 810 formasi untuk guru agama Islam 43 formasi guru bimbingan konsuling yang serdas guru matematik 9 kita lihat lagi guru ahli pertama kelas SD ataupun PG SD yaitu 102 formasi ini cukup banyak formasi guru kelas ini sudah ke P3K juga Nakes ini khusus Pemda Tabolang kita lihat lagi rincian formasi Pemda Provinis Malang tadi Simalang, Jawa Timur Sudah tadi Ini ada dua Pemda Sebagai contoh Saya lihat Saya ambil sebagai contoh Ada dua Pemda yang memang sudah mengumumkan Jenis formasi Kualifikasi pendidikan Dan Unit penempatan Sebagai contoh Saya ambil rincian Formasi P3K dan PPNS tahun 2024 Tidak lama lagi Pendaftaran seleksi P3K dan PPNS Untuk Tahun 2024 Sudah dibuka Nilai informasi yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat Mohon dukungan untuk subregional kami Agar mendapatkan video-video terapi lainnya Mengenai dunia pendidikan Dan teknologi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh